Di video kali ini kita akan lanjut belajar materi di buku paket Changcheng Hanyu Kita akan lanjut belajar bab yang kedua Judulnya adalah Kewenyi Teks bacaan 1 adalah percakapan antara Mali dan Feiyah Oke Mali berkata Feiyah, ni da ying han si tian na Oke teman-teman kita lanjut ke kewen 2 atau teks bacaan yang kedua Jadi ini adalah percakapan antara Shankou dengan Jintai Cheng Oke Shankou berkata Jintai Cheng, ni hao, ni jian zai, zai na Jintai Cheng, ni hao, ni jian zai, zai na Jadi ini percakapan di dalam telepon ya Jintai, artinya sekarang Jintai Cheng, ni hao, ni jian zai, zai na Jintai Cheng, kamu dimana sekarang Jintai Cheng menjawab Wo zai, 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 z Saya sekarang di rumah Jadi di belakangnya ditambahin aja Lokasi gitu ya Contoh lainnya Saya sekarang di sekolah Saya sekarang di perusahaan Kemudian Artinya kita Toko barang antik Kan Itu artinya melihat Tapi kalau misalnya diulang Itu artinya Lihat-lihat Jadi dalam arti melihat secara sekilas gitu ya Tidak terlalu fokus Tidak dalam waktu yang lama Jadi Lihat-lihat Kemudian di belakangnya juga ada kata Pa Pa disini biasa untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu Jadi Artinya Ayo kita pergi ke toko barang antik Lihat-lihat Nah jadi tadi Shankou mengajak Jin Taicheng untuk pergi ke Guantian Atau toko barang antik Nah jawaban Jin Taicheng adalah Kek ya Nii zai na'r ne Kek ya Nii zai na'r ne Boleh Kamu di mana Jadi Jin Taicheng setuju untuk pergi ke Guantian Toko barang antik bersama dengan Shankou Nah disini perlu diperhatikan Tadi kita belajar kata Na'r ne'r mana Kemudian ada juga kosa kata Na'r Na'r sana Jadi ini hurufnya sangat mirip Dan pininnya juga mirip ya Cuma beda di nadanya aja Na'r Nada tiga Artinya mana Biasa digunakan dalam kalimat tanya Sedangkan Na'r Na'r Artinya Sana Jadi dia menunjukkan arah Jadi dia tidak digunakan Untuk kalimat tanya Contohnya Cainar Cainar Di mana Cainar Cainar Kalau nada empat Nar Artinya Di sana Cainar Di sana Contoh selanjutnya Cainar Mai Cainar Mai Kalimat tanya ya Nar Artinya Beli di mana Kemudian Cainar Mai Cainar Mai Dada empat Artinya Beli Di sana Cainar Cainar Menjawab Wajai Tuh Shukuan Wajai Tuh Shukuan Tuh Shukuan Artinya Perpustakaan Jadi Wajai Tuh Shukuan Artinya Saya Di Perpustakaan Kemudian Cain Tai Cheng Berkata Nah Nah Womeng 10.20 Zai Shue Syao Nan Men Cain Nah Womeng 10.20 Zai Shue Syao Nan Men Cain Nah Disini Diatikan Kalau Begitu Womeng 10.20 Kita Di Jam 10 Lewat 20 Menit 10.20 Zai Shue Syao Nan Men Cain Shue Syao Nan Men Artinya Pintu Selatan Sekolah Cain Itu Bertemu Nah Womeng 10.20 Zai Shue Syao Nan Men Cain Kalau Begitu Kita Ketemu Di Pintu Selatan Sekolah Jam 10 20 Nah Kalau Di China Itu Biasa Nunjuk Arah Suka Pakai Arah Mata Angin Jadi Nan Itu Artinya Selatan Kemudian Ada Tung Tung Artinya Timur Si Si Artinya Barat Kemudian Pei Pei Artinya Utara Nah Kalau Aku Sendiri Lebih Suka Mengingatnya Dengan Ngucapin Kayak Sesuai Urutannya Gitu Tung Si Nan Pei Tung Si Nan Pei Timur Barat Selatan Utara Nah Tadi Kan Ada Kata Nan Men Pintu Gerbang Selatan Berarti Kalau Pintu Gerbang Timur Timur Tadi Adalah Tung Tung Men Tung Men Pintu Gerbang Timur Kalau Barat Tadi Adalah Si Pintu Gerbang Barat Adalah Si Men Dan Seterusnya Nah Tadi Setelah Janjian Untuk Ketemu Di Toko Barang Antik Setelah Sepuluh Menit Shan Kou Menelepon Jin Tai Cheng Shan Kou Berkata Wei Wo Sian Zai Zai Nan Men Ni Ne Wei Wo Sian Zai Zai Nan Men Ni Ne Wei Disini Digunakan Saat Kita Menjawab Telepon Kita Kalau Diatikan Halo Tapi Halo Yang Digunakan Untuk Berbicara Ditelepon Kemudian Wo Sian Zai Nan Men Saya Sekarang Di Pintu Gerbang Selatan Ni Ne Kalau Kamu Kemudian Jin Tai Cheng Menjawab Wo Ye Zai Nan Men Saya Juga Di Pintu Gerbang Selatan Kemudian Shan Kou Berkata Wo Zai Wai Pian Wai Wai Pian Tadi Wai Adalah Duar Jadi Wai Wai Pian Artinya Saya Di Luar Maksudnya Di Luar Pintu Gerbang Selatan Di Luar Nan Men Kemudian Jin Tai Cheng Berkata Wo Zai Nan Men Li Bian Wo Zai Nan Men Li Bian Ah Wo Kan Cian Nila Wo Zai Nan Men Li Bian Ah Wo Kan Cian Nila Saya Di Dalam Pintu Gerbang Selatan Ah Wo Kan Cian Nila Ah Saya Sudah Melihat Kamu Jadi Jin Tai Cheng Ada Di Dalam Nan Men Sedangkan Shankou Ada Di Luar Nan Men Dan Pada Akhirnya Jin Tai Cheng Sudah Ngelihat Shankou Di Luar Pintu Selatan Oke Teman Teman Tekst 2 Kewen 2 Sudah Selesai Nah Seperti Biasa Kalau ada Pertanyaan Untuk Kalian Yaitu Tulis Jawaban Kalian Di Kolom Komentar Selanjutnya Kita Masuk Ke Kewen 3 Tekst Yang Terakhir Nah Ini Percakapan Antara Chang Yuen Yuen Dengan Mike Mike Menjawab Tang Yuen Yuen Bertanya Lagi Kepada Mike Katanya